tapi kayaknya sini pada saat memasak dikasih saus yang lagi agak merah-merah ngantuk pengen seger-seger ini dimana ya dari tadi di jalan itu makan saya akan berhenti di sini biar kita makan yang seger-seger biasakan saya makan nasi goreng atau apa disini mie goreng sama Mas Yudha sekarang kata nanti tapi mirbusnya enak emang saya pernah makan kamu yang perlu dulu ini di sebelah utara Masjid Penjava ya kita langsung ke TKP Halo jadi malam hari kita ceritanya lagi berada di sekitaran Masjid Desa Penjaratma nah di sebelah sisi utaranya itu ada penjual ini nih penjual naskor dan mirbus malam tempatnya kita pengen makan mirbus seperti apa rasanya ya di sini tuh terkenal enak tapi saya lama udah enggak ke sini ya sekitar dua tahunan yuk kita langsung gua karena itu sudah masuk duluan ternyata udah peset dan langsung dibikinnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah berapa hari kemarin kita nggak muncul sama-sama kita ini kita mau ngerebuskan tapi nggak jauh-jauh udah nunggu ya kan di Banjaratua tapi saya sering kesini dua kali tapi sama Mas Yudha makannya nasi goreng jadi menebusnya itu pakai sawi ya ya terus ada lagi mana ada sosis ada telur ada cesim waduh pasti ngiler yang nonton cuma kita tadi enggak tahu proses masaknya nantinya ketiduran di mobil ngapain enggak tapi kayaknya sini pada saat memasak dikasih saus enggak merah-merah coba nanti seruput kuahnya dulu dong seruput-seruput kuah kalau kita habis lias malung kan sering muntik disini kan nanti dibungkus belinya supaya kulit dulu ental banget seger pasti enak ya ayamnya tuh ini sambil biar rengganu panas banget satu kursi berapa ini dong jadi mie rebusnya tuh hampir kuah-kuahnya hampir sama dengan mie kocloc itu ya dong ya betul encer-encer gitu ya encer-encer gitu ya panas banget nanti kan wuh warungnya sih kecil ya wow ya Allah kuahnya tuh kuahnya tuh kuahnya enak enak seger banget dan ukuran mie itu besar-besar gitu enggak kaki diri juga putih mah ninggal kacau hmm segera putih hubungi habis urusan keras merias waduh 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 ini saya ini dulu waduh dulu eh biar adenok nah kalau tempat lain kan biasanya ini ya minyak apa kecil-kecil gitu ya tuh kuahnya itu kan kental banget tuh kayak mie kocok raksita cerbun gitu ya ya betul kali ini kemarin-kemarin karena pakainya ada sausnya porsinya banyak banget ini sebelah utara Masjid Desa Benjeratma belakang baru manjaran maksudnya tuh apa nggak ngiler tuh ayamnya tuh waduh 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 udah tak kasih atar tadi kan makanya kalau nanti di sini sekitanya tuh merekisnya enggak petes enggak jadi jadi suaranya redak kembaran-kembaran gitu ya manis banget ayo ayam banyak tari panas makannya terogak jadi kalau nasi lah yang segar ini ajaknya sendiri ini ada sawi dan sesing habis jalan jalan ya ketanggungan makanya dia biasa tetangga tadi kita ngomong banyak wantulin ya tadi kita gak sempet mampir karena takut kemaleman masih kebuka-kebuka iya kan mie apa mie jowo ini rebus tapi dari jauhan kayak mie ayam ya enak kan kasih kerupuk gak kasih kerupuk ini loh yang bikin enak ini sawi campur dengan telur daging sosis bakso waduh tuh kemabuk tapi kalau naskornya mie gurnya udah pernah kalau birbusnya baru kali ini malam malam ya eh kok gak bisa habiskan terus porsinya banyak banget ya lagingnya gak bisa habis-habis lagi ayam kalau dari tadi kan ngalir apa ngantuk iya langsung mulai seger dirobot lagi jadi ngeseret ya keng ya banyak kue kayak orang orang tidur kan matanya sampai mau habis aja itu ayamnya masih banyak loh kemarin kemarin ada yang nanyain kenapa semoga kehamilannya lancar atau ngomong gitu iya amin yang terbaik pokoknya mungkin gini sekarang kita dimakan sedikit ya mungkin ada yang gitu sekarang kurus iya turunnya 4 kilo karena buat makan kenyang sedikit udah pengen lu airin dikurus banget katanya sih suruh makan banyak es krim biar katanya kayak gitu tapi masih es krim terus sih iya pada ngomong kayak gitu ini mix kan gak habis-habis kan jadi karena mungkin makan juga dikurangi kan jadi kurusan ya kan kemarin ada yang ngomong iya kan kalau itu nampak kurus sih eh kemungkin lagi kan kemungkin lagi capek kan mungkin kan iya karena itu iya alhamdulillah ini kan lagi bulan-bulan itu kan banyak anak-anak wisudah ya SMP SMA TK jadi tiap hari kan mbak Yeti tuh mbak Yeti nanti bangun pagi terus setengah tiga udah mulai make up gitu di promosi nanti rias wisudah rias lama atunangan rias ikat rias weki maka tuh bisa loh udah mau habiskan semantep omong-omong udah habis aja nanti malah habis dulu wano yeti ketinggalan alhamdulillah kenyang malam hari ini sepertinya berapa nanti ditanyanya no oh gitu ya makanya diantara 12-14 gitu alhamdulillah tapi mohon maaf kalau misalkan kurang apa proses-proses masaknya gak ada gitu ngga makanya telap masingnya kandre tidur yuk mame no udah no bayerno udah malam no jammer ano kenyang no bener no enak kenyang mantep kurus tinggi kiris tunggu kurus tinggu kurus ada yang mau tinggi kuris apa tunggu kuris tinggi kiris tunggu kurus tunggu kurus tinggi berapa harganya berarti murah no ya satu porsi no banyak banget ya 13.000 ya ya no pulang